Kisah si pedang terbang jelit empat. Dia pun dapat menduga bahwa senggun tentulah putra dari si katak gendut itu. Enhem, siapa bocah itu dan mengapa engkau bawa dia ke sini? Titik Hak Bin Sute tanya KWI jauh loma sambil mengerutkan alisnya. Mereka mempunyai tugas rahasia yang penting, maka sungguh bodoh kalau sutenya itu membawa seorang pemuda asing ke situ. Ayah, tadi aku hendak membunuh saja bocah ini, akan tetapi Hak Bin Suseok melarangku, kata senggun kepada ayahnya dan sikap ini saja menunjukkan bahwa DLA seorang anak yang manja dan mengandalkan ayahnya sehingga dia tidak menghormati suseoknya. TWA Suheng, kakak seperguruan tertua, kata Hak Bin Moong sambil tersenyum menyeringai. Dia adalah murid Hosyo tua itu dan tahukah tua Suheng siapa Hosyo tua yang baru saja tewas di tangan kita ini? Dia adalah Kong HWI Hosyo yang ah KWI jauh loma dan Pek Bin Moong mengeluarkan seruan kaget. Kalau begitu, lebih perlu lagi anak itu harus segera dibunuhin kata KWI jauh loma yang merasa jerih juga mendengar bahwa korban mereka adalah Kong HWI Hosyo yang yang memiliki hubungan luas dan nama besar di dunia perselatan. Dia khawatir kalau banyak pendekar akan membela kematian tokoh itu. Hak Bin Moong tertawa. Hahaha jangan khawatir. Dia sudah kupukul dengan pukulan beracun. Kalau dia membangkang dan melawan, dia akan mati keracunan. Kita dapat mempergunakan dia untuk keperluan kita di sini, TWA Suheng. KWI jauh loma mengangguk-angguk. Baiklah, akan tetapi engkau bertanggung jawab mengawasi dia, Hek Bin Sute. Han Lin tidak memperdulikan mereka lagi, tidak memperdulikan apa-apa kecuali mengurus jenazah tiga orang Hosyo itu. Mula-mula dia memondong jenazah Kong HWI Hosyo yang dan sambil terisak-isak dia membawa jenazah itu ke dalam kelenteng, terus menuju ke kebon belakang seperti yang diperintahkan Hek Bin Moong. Tanpa banyak cakap dia pun menggali tiga buah lubang, ditonton dan dijaga oleh Hek Bin Moong dan Tong Senggun yang tidak mau membantunya sama sekali. Akan tetapi Han Lin merasa lebih senang tidak dibantu mereka. Sebaiknya dia sendiri, dengan kedua tangannya sendiri menggali lubang kuburan untuk tiga orang Hosyo itu, tidak, dikotori tangan orang-orang jahat itu. Tanpa mengenal lelah, dia menggali lubang dan dia kadang-kadang dengan sengaja merintih seperti menahan sakit agar tidak menimbulkan kecurigaan kedua orang itu yang menyangka bahwa dia masih dipengaruhi hawa beracun pukulan Hek Bin Moong tadi. Kemudian dia mengubur tiga buah jenazah itu dan setelah mengurut lubang-lubang itu dengan tanah, dia lalu berlutut sampai lama di depan kuburan gurunya. Sudah, cukup. Hayo ikut dengan kami ke kelenteng. Engkau harus membuatkan makanan untuk kami berempat, kata Hek Bin Moong. Setelah itu, kau carikan tenaga bantuan dari dusun di bawah sana sebanyak lima sampai sepuluh orang. Kami akan menerima beberapa orang tamu penting malam ini di kelenteng Hon Lin tidak menjawab, akan tetapi dia pun menurut saja, memberi hormat untuk yang penghabisan kepada makam gurunya. Lalu dia bangkit dan mengikuti dua orang itu kembali ke kelenteng. Ketika mereka memasuki kelenteng dari pintu belakang, dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Hon Lin mendengar suara gaduh di ruangan depan, dan terdengar pula suara liuma. Sebelum melihat mereka, Hon Lin dapat menduga bahwa tentu ibunya itu bersama beberapa penduduk dusun libun, dan datang ke kelenteng untuk bersembah yang seperti yang kadang mereka lakukan pada hari-hari tertentu. Dia pun bergegas menuju ke ruangan depan dan di situ memang sedang terjadi keributan. Kalian ini siapakah terdengar suara ibunya berkata dan agaknya sembilan orang penghuni dusun itu tadi bercepok dengan Hek Bin Moong dan Kwe Ijau Lomo. Kelenteng ini adalah milik kami penduduk dusun, dan kami hendak bersembahyang, kenapa kalian melarang dan menghalangi? Biarkan kami bertemu dengan Lo Suhau, kami. Hendak bicara dengan dia ucapan ini dibenarkan oleh yang lain sehingga kembali suasana menjadi gaduh. Mel lihat betapa di antara para pendatang itu terdapat seorang wanita muda yang cukup manis, Hek Bin Moong lalu cepat menghampiri mereka dan dengan mukanya yang selalu tertawa lebar itu dia bertanya, M.I.I., ada apa sih ribut-ribut ini dia menoleh kepada kedua orang rekannya dan berkata, Sungguh kebetulan sekali. Kita membutuhkan bantuan tenaga dan mereka ini datang secara sukarlah. Dan nona manis ini dapat menemaniku minum arak hehehe setelah berkata demikian, Sekali menggerakkan tangan kirinya, tubuh wanita itu seperti terbetot dan tahu-tahu telah terhuyung ke arah Hek Bin Moong dan dirangkulnya. Wanita muda itu menjericerek dan merontah hendak melepaskan diri, Menggunakan kedua tangan untuk memukul dan mencakar ketika sambil terkeh Hek Bin Moong mendekatkan mukanya hendak menciuminya begitu saja di depan banyak orang. Melihat ini, Li Uma menjadi marah sekali dan ia pun sudah mendekati si gendut bundar muka hitam itu engkau ini laki-laki diadap dan jahat. Lepaskan wanita ini. Ia sudah mempunyai suami, lepaskan Li Uma hendak menarik lepas wanita muda itu, dan teman-temannya yang tadinya gentar menjadi berani. Mereka pun mendekati Hek Bin Moong untuk memaksanya melepaskan wanita muda yang dirangkulnya itu. Melihat kenekatan ibunya, Han Lin terbelalak dengan wajah pucat karena dia tahu bahwa ibunya terancam bahaya maut berani menentang Hek Bin Moong seperti itu. Maka, dia pun cepat melompat, mendekati ibunya. Ibu, jangan koma dan dia menyambar tubuh ibunya dan dipondongnya tubuh Li Uma dan dibawanya keluar dari kelenteng itu. Dia harus menyelamatkan ibunya, harus membawanya lari jauh-jauh dari manusia-manusia berwata iblis itu. Peristiwa itu terjadi demikian cepatnya sehingga semua orang tertegun. Tiga orang datuk itu sendiri tidak menyangka bahwa Han Lin akan berani melarikan wanita itu. Hek Bin, mereka itu tanggung jawabmu kata KWI jauh lombong marah. Mendengar ini, Hek Bin Moong melepaskan wanita muda yang dirangkulnya tadi dan dia pun melakukan pengejaran keluar kelenteng, diikuti pula oleh Seng Gun yang juga merasa penasaran melihat perbuatan Han Lin tadi. Han Lin maklum bahwa ibunya terancam bahaya maut, hanya itu saja yang dia perhatikan maka dia harus dapat mengajak ibunya melarikan diri. Setelah tiba di luar kelenteng, dia menurunkan ibunya yang berkeras minta diturunkan. Han Lin, apa-apaan engkau ini? Kenapa engkau? Nanti saja, ibu, penje, asannya, sekarang kita harus melarikan diri. Hayo cepat, bahaya maut mengancam kita katanya dan dia menggandeng tangan ibunya, diajak lari sekuatnya, melalui kebon dan memasuki hutan yang berada di dekat situ. Dia sudah hafal dengan keadaan di situ dan dia tidak mengambil jalan umum, melainkan menerobos semak dan hutan sehingga liuma beberapa kali mengaduh dan mengeluh karena kakinya tertusuk duri semak tak melukar. Han Lin, berhenti kau, keparat terdengar teriakan di belakang mereka itu adalah suara sengguan yang sudah dekat di belakang dan disusul suara tawa hek bin moong. Hahaha, bocah tolol, engkau hendak lari kemana mendengar suara mereka, liuma berbisik kepada anaknya. Han Lin, mereka siapa dan mau apa titik SSTT, ibu, orang-orang jahat itu telah membunuh ketiga suhu, liuma terbelalak dan mukanya pucat sekali dan ketakutan hebat membuat wanita ini seperti mendapatkan tenaga baru untuk berlari cepat. Han Lin yang menggandeng tangan ibunya menariknya dan mereka mengambil jalan dekat jurang yang tertutup oleh alang tinggi akan tetapi, dua orang pengejarnya itu sudah cepat dapat menyusul dan kini berada di belakangnya. Han Lin maklum bahwa tidak mungkin ibunya dapat meloloskan diri, maka dia pun berkata, ibu, cepat ibu menyusup terus, melarikan diri dan bersembunyi, biar aku yang menahan mereka, pemuda itu melepaskan tangan ibunya dan membalik, memasang kuda-kuda dan nekat untuk menyerang agar ibunya dapat lolos. Han Lin ibunya berbisik. Pergilah, ibu. Dan cepat pada saat itu, Hek Bin Moong telah datang dekat dan di belakangnya nampak, sengun yang tersenyum mengejek. Han Lin tidak banyak catat iagi, lalu maju menerjang dan menyerang Hek Bin Moong, menggunakan sebatang ranting yang tadi dipungutnya dalam pelarian untuk dipakai sebagai senjata. ILMU tongkat Hang In Simpang yang dikuasai Han Lin memang hebat dan tadi telah membuat sembun kewalahan, akan tetapi menghadapi seorang datuk seperti Hek Bin Moong, kepandainya itu belum ada artinya. Serangan tongkat Han Lin itu disambut tangan kiri Hek Bin Moong yang tertawa-tawa. Kerak ranting itu patah-patah dan sebelum Han Lin dapat menghindar, si gendut muka hitam itu menggerakkan tangan kanan dan hawa dingin yang amat dasyat menyambar ke arah. Han Lin pemuda ini tidak mampu bertahan lagi dan dia pun terlempar dan terjungkal ke dalam jurang. Pada saat itu, Li Uma yang tidak mau pergi meninggalkan anaknya begitu saja dan mengintai dari balik ilalang, ketika melihat Han Lin terjungkal ke dalam jurang, segera berlari keluar dan menuju tepi jurang. Han Lin Anaku dan wanita itu pun melompat ke dalam jurang menyusul pemuda yang amat dikasihnya dan telah dianggap sebagai anaknya sendiri itu. Lengkingan teriakan Li Uma terdengar panjang dan bergema, lalu terdiam dan disusul kesunyian yang mencekam Pek Bin Moong dan Sengguan menjemuk ke bawah jurang dan mereka tertawa. Mereka yakin bahwa dua orang itu sudah pasti telah tewas dengan tubuh remuk karena jurang itu amat dalam dan curam. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu, kembali ke kelenteng. Jauh di bawah, di lereng jurang yang curam, Han Lin bergantung kepada sebatang pohon. Dia menggigip bibir memejamkan matanya ketika Li Uma meloncat ke dalam jurang. Air matanya bersucuran melalui kedua pipinya akan tapi dia menahan diri agar tidak mengeluarkan suara tangis. Setelah menanti agak lama, barulah dia menuruni lereng jurang yang curam itu, berpegang kepada batu-batu dan akar-akar yang menonjol keluar dan akhirnya dia tiba di dasar jurang. Dia menubruk tubuh Li Uma yang telah menjadi mayat di dasar jurang itu dan menangis. Kadang-kadang dia mengepal tinju dan mengeluarkan suara geraman penuh kedukaan, kemarahan, sakit hati dan dendam. Tiga orang hwasyu itu telah dibunuh, dan sekarang wanita yang telah dianggapnya sebagai pengganti orang tuanya, dibunuh pula. Biarpun dia tahu bahwa ibunya mati membunuh diri dengan terjun ke dalam jurang, namun penyebab kematiannya adalah manusia-manusia iblis itu. Akan tetapi dalam keadaan amarahnya berkobar seperti api itu, ternginyanglah di telinganya nasihat-nasihat kong hwasyu yang bahwa dendam kebencian dan kemarahan adalah racun bagi diri sendiri. Dendam kebencian dan kemarahan adalah nafsu yang mendorong orang melakukan perbuatan kejam demi membalas dendam, dan perbuatan yang kejam, yang di dasari kebencian, adalah perbuatan jahat. Perbuatan jahat bagian bibit pohon beracun yang kelak buahnya akan dimakan sendiri oleh si pembuat. Tidak, aku tidak boleh mendendam, ah, ibu, ibu, dia meratap-ratap, lalu dia memaksa diri menggunakan batu yang runcing untuk menggali lubang di dasar jurang itu. Dia menguburkan jenazah Li Uma dengan sederhana namun penuh hikmat, dengan suran air mata, kemudian dia berlutut di depan makam yang hanya merupakan segundukan tanah berbatu-batu. Li Uma yang setia, engkau telah menjadi ibu bagiku ibu yang penuh kasih sayang, penuh kesetiaan, semoga engkau mendapatkan tempat yang layak di sana setiah penguburan selesai, barulah dia merasa betapa seluruh tubuhnya sakit-sakit, lengan kanannya nyeri bukan main kalau diagrakan. Agaknya lengan itu terkilir. Ketika tadi tubuhnya melayang ke bawah jurang, entah bagaimana, kebetulan sekali tangannya mencengkeram ke sana-sini dan tangan kanannya berhasil mencengkeram batang pohon yang tumbuh di lareng tebing jurang sehingga tertahan dan dia selamat kini, baru terasa betapa lengan kanannya itu agak membengkak dan nyeri sekali, terutama di bagian sambungan lengan dipundak. Juga, pukulan Hek Bin Moong tadi masih terasa, membuat dadanya terasa sesak dan dingin. Semua itu ditambah lagi pengerahan tenaganya ketika menggali tanah berbatu di dasar jurang. Untuk membuat lubang kuburan. Kini, dia kehabisan tenaga dan mengeluh panjang, lalu terkulai pingsan di depan bundukan tanah kuburan lima sepuluh tahun yang lalu, dalam tahun 766, kekuasaan kerajaan Teng dapat berdiri kembali di kota Raja Tianan, setelah selama 10 atau 11 tahun, 755-766, kerajaan itu dikuasai para pemberontak, dimulai dengan pemberontakan Ang Lusan, kemudian putranya, Ang Kong, dan terakhir dikuasai oleh Sia Subeng. Kaisar Suan Tsung, 712-755, melarikan diri mengungsi ketika dalam tahun 755-an Lusan, seorang panglima yang dipercayanya dan yang bertugas menjaga perbatasan utara, melakukan pemberontakan dan menduduki ibu kota atau kota Raja Tianan. Kaisar Suan Tsung mengungsi ke barat, dan setahun kemudian menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, pangeran mahkota yang kemudian menjadi penggantinya, yaitu Kaisar Suan Tsung. Dengan adanya panglima besar Kok Cuir yang setia dan pandai, maka kerajaan Teng itu tidak pernah patah semangat. Panglima Kok Cuir menyusun kekuatan di barat, dan dengan bantuan banyak suku bangsa barat dan utara, di antaranya bangsa Tibet, Turki dan banyak lagi suku bangsa kecil-kecil, akhirnya dalam tahun 766, Kaisar Suan Tsung berhasil menguasai kembali kota Raja Tianan dan pemberontakan dapat dipadamkan. Tentu saja semua ini adalah jasa Panglima Kok Cuir namun, berhasilnya kerajaan Teng Bangkit kembali ini tidak disambut dengan gembira oleh rakyat. Banyak penyair menuliskan syair yang menggambarkan keadaan kerajaan Teng sebagai mengusir harimau dengan bantuan segerombolan serigala gambaran ini memang tidak terlalu berlebihan. Ketika kerajaan Teng dijatuhkan oleh para pemberontak, maka yang berkuasa adalah pemberontak yang bagaimanapun masih merupakan gabungan bangsa Han dan bangsa Hitan. Setidaknya, yang berkuasa adalah bangsa sendiri. Kemudian, kerajaan Teng berkuasa kembali dengan bantuan orang-orang asing dan setelah kota Raja berhasil diduduki dan pemberontak dapat dibasmi, orang-orang asing ini tidak mau lagi meninggalkan daerah pedalaman yang subur, dengan kota-kotanya yang indah, dengan adanya segala macam kesenangan yang tidak dapat mereka temukan di tempat tinggal mereka yang tandus dan terbelakang. Bagi rakyat, keadaan kehidupan mereka jauh lebih baik ketika dikuasai pemberontakan Lusan sampai Siasu Beng dibandingkan sekarang karena mereka dironggong oleh orang-orang Tibet, Gurha, Turki, Biau, dan masih banyak lagi ada pula orang-orang Mongol dan Mancu. Dan mereka ini seperti serigala-serigala kelaparan yang memasuki kandang domba. Terjadilah kekerasan di mana-mana, perampokan, penganiayaan, perkosaan sehingga rakyat amat menderita. Panglima Kok Cuit sendiri kewalahan menghadapi keadaan seperti itu. Kalau ditindak dengan keras, tentu tidak enak sekali mengingat bahwa orang-orang asing itu telah berjasa membantu kerajaan Teng memperoleh kembali kekuasaannya. Kalau dibiarkan, rakyat yang menderita. Akhirnya, perlahan-lahan sehingga berlarut-larut sampai 10 tahun lebih lamanya, baru kerajaan Teng berhasil memujuk para pimpinan suku-suku asing itu untuk meninggalkan wilayah kerajaan Teng. Tentu saja setelah mereka itu diberikan yang banyak berupa barang-barang berharga, bahkan gadis-gadis cantik. Kerajaan Teng sampai menguras habis kekayaannya untuk diberikan kepada mereka sebagai bekal. Biarpun gerombolan-gerombolan suku asing itu telah pergi, dan kota Raja Tiang An tidak dipenuhi lagi orang-orang asing yang berkeliharan, namun kerajaan itu masih tidak lepas dari rong-rongan para suku bangsa asing itu di sebelah barat dan utara. Terutama sekali dari bangsa Tibet dan Mongol. Juga, kelemahan kerajaan ini membuat para pejabat tinggi daerah banyak yang bertindak sewenang-wenang, hidup sebagai raja kecil dan ada kecenderungan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat di Tiang An. Kelemahan pemerintah mendatangkan kekacauan pula di dunia kangong, juga di dunia persilatan, para pendekar seolah saling bersaing dan hal ini didukung pula oleh perkumpulan-perkumpulan agama yang kini bangkit kembali secara liar setelah dahulu. Pernah ditertibkan oleh Kaisar Hsuansung atau Bengong. Kini semua aliran agama bermunculan seperti cendawan di musim hujan, diantaranya, perkumpulan atau aliran agama yang terbesar, tidak termasuk puluhan macam yang kecil-kecil, adalah seperti berikut, Aliran agama ru, dengan nabi atau guru pertamanya Hong Chu, Chonfuchius, 551-479 sebelum masehi, aliran ini mengutamakan li, upacara, aturan, menganjurkan tata masyarakat seodal, menggolong-golongkan manusia dengan kedudukannya dan tugasnya di tempat masing-masing. Ada atasan dan ada pula bawahan, ada pihak tua dan pihak muda dengan sikap menurut keruk yang ditentukan oleh li. Bahkan raja pun mempunyai atasan yaitu langit sebagai pengganti kekuasaan Tuhan. Dan raja pun mendapat sebutan putra langit. Di samping li, juga Hong Chu menganjurkan jin, kemanusiaan, dan gi, keadilan. Terutama sekali raja diharuskan memiliki semua ini karena raja merupakan panutan rakyat. Biarpun aliran ru ini bukan merupakan agama dengan upacara tertentu, tidak mempersoalkan keadaan sesudah mati, tidak pula menyinggung tentang ketuhanan melainkan lebih condong kepada kemanusiaan, namun karena kebudayaan yang dibawanya telah meresap ke dalam kalangan atas, dari raja sampai kepada para bangsawan tinggi, maka tetap berpengaruh. Aliran agama mau menganggap moti, 49-403 sebelum masehi, sebagai guru besarnya. Pada dasarnya aliran moti ini mengutamakan cinta kasih sesama, mencari kebahagiaan batin bukan karena duniawi, oleh karena itu menganjurkan agar kita menjauhi kemawahan. Bahkan mereka menentang upacara-upacara yang memboroskan, menentang musik, juga menentang perang antara manusia. Mereka lebih condong untuk mengejar dan memperdalam ilmu pengetahuan. Pada umumnya, anggauta aliran ini amat setia dan taat kepada pimpinan mereka, bahkan siap mengorbankan nyawa apabila hal itu dikehendaki seng pemimpin. Justru karena berlumba dan bersaing dalam ilmu, termasuk ilmu silat, banyak di antara para anggautanya bahkan terperosok ke dalam pertentangan dan permusuhan dengan kelompok lain, karena tidak mau kalah. Aliran agama itu, mereka menganggap locu, diperkirakan sejaman dengan Hongcu, sebagai nabi mereka. Agama ini menganjurkan persatuan dengan alam, dan tunduk terhadap hukum alam. Aliran ini, sebaliknya dari aliran ru yang mengikuti ajaran Hongcu, mengesampingkan urusan kehidupan di dunia, melainkan lebih menerawang tentang kekuasaan yang mereka hanya namakan tu yang sesungguhnya tidak bernama. Mereka menamakan tu sebagai yang terahasia, yang mencakup segalanya, mengatur segalanya dan hidup di dunia ini seyogianya membiarkan tu bekerja. Karena tu dapat diartikan mirip dengan yang kita namakan kekuasaan Tuhan, maka agama tu ini lebih condong kepada ketuhanan. Namun, karena banyak rahasia terkandung di dalamnya, maka dengan sendirinya berkembanglah suatu care untuk memperolep kekuatan yang ajaib, dan aliran ini membentuk banyak manusia aneh yang memiliki ilmu kepandayan yang aneh-aneh pula. Mereka juga mempelajar perbintangan, dan banyak di antara mereka yang menjadi peramal, ahli sihir dan sebagainya. Aliran agama Beng, Bengkau, berasal dari Persia, Iran, dan pendirinya yang dianggap guru besar mereka adalah seorang putra bangsawan Persia bernama Mani. Oleh karena itu, Bengkau, agama terang, juga disebut Manichaeism. Agama ini masuk di Cina Barat setelah abad kedua Masehi. Di dalam agama ini, seperti juga keadaan pendirinya, terdapat pengaruh agama Kristen Mitraism, dan juga Magism dari Persia. Mani sendiri menamakan dirinya Duta Terang, dan menurut ajarannya, dalam malam semesta terdapat dua kekuasaan, terang dan gelap yang bertentangan. Setan telahir di kekuasaan gelap. Dalam aliran ini juga berkembang aturan-aturan aneh yang bagi orang biasa terasa amat ganjil. Apalagi kalimat yang biasa mereka ucapkan, sungguh membuat orang menjadi bingung. Memang kata-kata mereka terkadang membuat orang yang mendengar menjadi kacau pikirannya. Mereka suka memergunakan kalimat dengan arti yang berlawanan seperti kuda putih bukan kuda, anjing hitam adalah putih dan sebagainya. Namun, para penganutnya, terutama para pimpinannya, banyak yang memiliki ilmu kepandaian silat yang aneh dan tinggi, maka bengkau ini cukup disegani, dan oleh banyak kalangan dianggap sebagai golongan sesat karena keanehan mereka. Aliran imnang, positif dan negatif, menganggap alam terbentuk atas goheng, lima unsur, yang menjadikan imnang, positif dan negatif. Dua kekuatan ini yang membuat segala sesuatu berputar dan bergerak, yang menimbulkan kekuatan. Di antara semua aliran, aliran inilah yang melahirkan banyak sekali ahli nujum dan peramal yang kenamaan, karena aliran ini paling tekun dan mendalam mempelajari tentang peredaran matahari, bulan, bintang, musim dan gejala aneh termasuk bencana alam. Juga ilmu silat mereka dipengaruhi pelajaran ini. Aliran fa, juga berkembang sekitar abad keempat sebelum masehi, merupakan aliran yang sesuai dengan namanya, yaitu fa, hukum. Menurut aliran ini, seluruh alam maya pada dapat bergerak dan berjalan secara teratur dan lancar berkat adanya hukum. Oleh karena itu, sebuah kerajaan haruslah menegakkan hukum, karena hanya hukum yang akan mampu mengatur pemerintahan sehingga berjalan dengan lancar dan baik. Dengan adanya hukum, maka kedudukan raja akan menjadi kokoh kuat, berwibawa, dan rakyat jelata hidup makmur karena semua orang menaati hukum yang berlaku. Aliran fa ini banyak dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan yang lalu, diantaranya kerajaan Chin yang dikuasai oleh Sin Sihwong Ti, 221-210 sebelum masehi. Sihwong Ti ini memergunakan aliran fa, dengan segala kekerasan menjalankan hukum sehingga akhirnya dia berhasil menundukkan seluruh negeri dan berhasil menggalang persatuan melalui kekerasan. Justeru di sini letak kekuatan aliran fa, yaitu menegakkan hukum dengan kekerasan. Demikianlah beberapa di antara aliran-aliran yang besar dan berpengaruh. Masih terdapat banyak aliran yang merupakan perpecahan dari aliran-aliran besar. Tentu saja selain beberapa aliran itu, masih terdapat agama Buddha yang amat besar pengaruhnya, juga agama Kristen yang mengalami perkembangan yang bercampur dengan filsafat tradisional. Karena kerajaan Teng dalam keadaan lemah, dan banyak gerombolan pengacau mempergunakan kesempatan mengail di air keruh, maka aliran-aliran itu pun mendapat angin. Banyak pula di antara mereka yang dimasuki gerombolan dari suku-suku dari barat dan utara, berlumba untuk mengeduk keuntungan dan kekuasaan. Tiga orang datuk murid Sam Moong juga tidak lepas daripada pengaruh kelompok orang Mongol yang berhasil menarik mereka menjadi kaki tangan kepala suku Mongol. Karena maklum hanya mempergunakan kekuatan anak buah saja mereka tidak akan dapat menguasai pedalaman, maka orang-orang Mongol itu lalu mengutus tiga orang datuk untuk mengadakan hubungan dengan para pemimpin aliran Fa'atung Ho'at, mengharapkan bahwa aliran itu akan dapat membantu mereka menguasai daerah perbatasan di utara, untuk kemudian, kalau keadaan memungkinkan, mengembangkan dan memperluas daerah kekuasaan mereka jauh ke selatan. Demikian ya, kemunculan KW Ijau Lomo, Hek Bin Moong dan Pek Bin Moong di Bukit Ayam Emas itu ada hubungannya dengan tugas mereka mengadakan hubungan dengan para pimpinan Ho'at Kau yang berpusat di Provinsi Kuangsi. Mereka mencari tempat yang aman dan cukup sepi, dan tempat itu mereka merasa cocok, jauh dari pasukan keamanan pemerintah, juga di situ mereka dapat melakukan pertemuan dengan aman, tidak diketahui oleh golongan lain. Selain itu, juga orang-orang dusun itu mudah mereka paksa untuk membantu mereka menjamu para pimpinan Ho'at Kau. Orang-orang yang datang bersembah yang melihat betapa Li Uma dan Hon Lin lenyap, dan mereka ketakutan sekali, terutama setelah wanita muda yang tadi dirangkul Hek Bin Moong, setelah dilepaskan, saking takutnya wanita itu lalu lari menubruk dinding, sengaja membenturkan kepalanya pada dinding dan ia pun roboh dan tewas dengan kepala retak berlumuran darah. Kau Ijiyaung Lomo mengerutkan alisnya, tak senang dengan adanya gangguan itu yang semua disebabkan oleh Hek Bin Moong yang matuk keranjang. Kalian semua harus menaati kami, kalau tidak, kalian semua akan kami siksa seorang demi seorang sampai mati mendengar ini, tujuh orang pengunjung kelenteng itu, dua orang wanita setengah tua dan lima orang pria, menjadi ketakutan dan mereka menjatuhkan diri berlutut. Kami, kami tidak berani kami akan taat, kata seorang di antara mereka, yang laki-laki dan yang masih mampu mengeluarkan suara. Bagus begitu kata Kau Ijiyaung Lomo. Sekarang, kalian lima orang laki-laki cepat bawa mayat ini ke kebon belakang dan kubur di sana, dan kalian dua orang wanita, cepat pergi ke dusun dan carikan kami daging ayam dan babi, juga sayur-sayuran, beras dan minuman arak. Nihawangnya dan cepat kalian kembali ke sini, minta bantuan orang dusun untuk membawakan semua itu. Beli sebanyak yang cukup untuk menjamu 10 orang dan awas, jangan macam-macam. Kalau kalian tidak menaati perintah kami, kepala kalian akan menjadi seperti ini. Kau Ijiyaung Lomo menepuk singa-singaan batu dengan tangan kirinya dan kepala singa-singaan batu itu hancur berkeping-keping. Tentu saja tujuh orang itu menjadi pucat dan semakin ketakutan. Dan kalau kalian mengajak penduduk dusun untuk menentang kami, dusun libun akan kami bakar dan semua penghuninya kami lemparkan ke dalam api. Dua orang wanita itu hanya mengangguk-angguk, tidak berani mengeluarkan suara saking takutnya. Mereka menerima beberapa potong perak dari Kau Ijiyaung Lomo lalu pergi meninggalkan kelenteng, sedangkan lima orang pria itu segera mengangkat jenazah wanita yang membunuh diri dan membawanya ke kebon belakang untuk dikubur. Dusun libun menjadi geger ketika dua orang wanita itu pulang sambil menangis dan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di kelenteng, betapa Li Uma dan Hon Lin dikejar kakek gendut muka hitam dan lenyap, betapa wanita muda itu dihina olehnya dan membunuh diri dengan membenturkan kepala ke dinding, dan lima orang pria ditahan di sana dan disuruh mengubur jenazah wanita yang membunuh diri. Suami wanita itu menangis dan hendak nekat pergi ke kelenteng, membalaskan kematian istrinya. Akan tetapi dua orang wanita itu memegangi tangannya sambil menangis, melarangnya pergi karena tiga orang kakek dan seorang pemuda yang kini menguasai kelenteng nampaknya bukan orang biasa. Kakek yang gendut seperti kata itu tadi menampar kepala singa-singaan batu dan kepala singa itu hancur berantakan. Kami takut sekali dan kalau engkau nekat ke sana, berarti hanya mengantar nyawa. Kepala dusun itu segera datang dan dan mendengar laporan dua orang wanita itu, dia mengerutkan alisnya. Dan di mana adanya tiga orang loh Suhau yang mengurus kelenteng tanyanya. Kami tidak tahu, mereka tidak nampak. Akan tetapi menurut pendengaran kami dari percakapan manusia-manusia iblis itu, agaknya tiga orang loh Suhu juga sudah mereka bunuh. Dan kami pun khawatir sekali akan nasib Liuma ia dilarikan anaknya ketika itu, kemudian dikejar oleh si gendut muka hitam dan kami mendengar teriakan mengerikan dari Liuma yang memanggil anaknya, kemudian tidak terdengar apa-apa lagi, dua orang wanita itu lalu menceritakan betapa mereka berdua diberi perak dan disuruh berbelanja untuk membuat masakan, untuk menjamu sepuluh orang di kelenteng itu. Aku harus membalas kematian istriku suami yang kehilangan istrinya itu berseru dan teman-temannya juga mendukungnya. Kepala dusunnya ik sudah setengah tua itu mengangkat kedua tangan minta agar warganya titik tenang. Memang kita tidak dapat membiarkan saja orang jahat menguasai kelenteng kita itu. Akan tetapi menurut keterangan dua orang ini, mereka adalah orang-orang yang tangguh dan lihai oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dan menyerang begitu saja. Kita harus menghimpun tenaga yang ada, karena hanya dengan jumlah yang banyak saja kita akan mampu menandingi dan mengusir mereka dari sini. Semua orang menyatakan setuju dan setelah semua laki-laki di dusun Libun dikumpulkan, jumlah mereka ada 30 orang lebih, dari yang berusia 20 sampai 40 tahun, yang usianya kurang dari 20 dan lewat 40, dilarang ikut pergi oleh kepala dusun. Kemudian, berbondong-bondong mereka mendaki bukit itu menuju kelenteng, dipimpin sendiri oleh kepala dusun Ken. Kepala dusun Ken adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap dan usianya sekitar 45 tahun, namun dia seorang pemberani dan dibandingkan para penghuni dusun lainnya, dia merupakan seorang terpelajar karena pernah lama tinggal di kota dan juga pernah mempelajari sastra sampai cukup. Lurah ini pula yang oleh Lik Madi minta untuk mendidik Han Lim dalam iimu sastra. Hari telah menjelang sejak ketika rombongan penghuni dusun Libun tiba di luar pekarangan kelenteng yang nampak sunyi itu. Akan tetapi sebetulnya tempat orang yang kini menguasai kelenteng itu memandang kepada rombongan orang itu dengan senyum mengejek, sedangkan iima orang penduduk dusun yang tadi mengebur jenazah wanita muda yang membunuh diri, terbelalak dan khawatir sekali melihat para rekan sedusun berbondong-bondong naik ke situ. Karena ngeri membayangkan ancaman para datuk sesat itu bahwa kalau orang dusun Libun berani menentang mereka, dusun Libun akan dibakar dan semua penghuninya akan dibunuh. Lima orang itu lalu berlari ke pekarangan dan mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi ke atas untuk mencegah mereka melakukan penyerbuan. Can Chun Chu, Lurah Can, perlahan dulu tanda seru teriak lima orang itu. Lurah Can segera maju menghadapi mereka. Kenapa kalian menahan kami? Kalau kelenteng kami dirampas orang, dan ada penduduk dusun yang tewas, kami tidak mungkin dapat berdiam diri saja. Sepatutnya kalian berlima juga membantu kami tidak? Jangan lalu lima orang itu berbisik-bisik, memberitahu bahwa tiga orang hwasyo pengurus kelenteng juga sudah tewas terbunuh dan jenazah mereka sudah dikubur di kebon kelenteng di belakang. Juga bahwa empat orang itu bukan orang-orang sembarangan, namun memiliki ilmu kepandayan seperti iblis. Sementara itu, senggun tidak sabar melihat rombongan orang dusun berkerungun di luar pekarangan kelenteng itu. Ayah, monyet-monyet dusun itu sudah bosan hidup? Biar aku yang membasmi mereka semua akan tetapi kawai ijau lomo menggeleng kepala. Mereka itu tidak ada harganya dibunuh semua, hanya orang-orang dusun dan kalau dibunuh semua hanya akan merepotkan saja. Kesempatan ini baik sekali untuk menguji kepandayanmu, senggun. Aku menghendaki engkau membunuh dua tiga orang pimpinan mereka saja, dan mengalahkan mereka akan tetapi tidak membunuh agar mereka semua selanjutnya patuh dan tidak berani lagi mengganggu kita. Baik, ayah kata senggun gembira dan pemuda ini lalu meloncat keluar dan menyambut 30 orang lebih itu di pekarangan kelenteng yang luas. Sementara itu, para penghuni dusun ketika mendengar keterangan lima orang rekan mereka bahwa tiga orang hwasyo kelenteng itu telah dibunuh oleh para penjahat yang menguasai kelenteng, menjadi semakin penasaran dan marah. Kepala dusun Ken juga tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Dia melangkah maju bersama dua orang pembantunya yang di dusun itu terkenal sebagai orang-orang yang tangguh dan bantuan mereka itulah yang membuat kepala dusun Ken dapat memimpin dusunnya dengan adil. Kepala dusun agak ragu melihat bahwa yang muncul menyambut mereka adalah seorang pemuda remaja berusia belasan tahun yang berpakaian sastrawan serba putih dan lagaknya anggun dan angkul. Pemuda itu berdiri di pekarangan sambil bertolak pinggang dan wajahnya yang tampan tersenyum mengejek. Karena pemuda remaja itu nampak tampan dan seperti bangsawan, sama sekali bukan seperti penjahat, kepala dusun Ken bersikap hati-hati. Orang muda, siapakah engkau dan kami ingin bicara dengan mereka yang telah membunuh Hwesyo dan beberapa orang penduduk dusun kami, senggun tersenyum akan tetapi pandang matanya yang tajam, itu memandang dingin. Anggap saja aku yang telah membunuhi mereka karena mereka menentang kami. Nah, kalau kalian tidak ingin mengalami nasib seperti mereka, pergilah dan jangan menentang kami tentu saja kepala dusun Ken terbelalak mendengar ucapan itu. Bocah begini tampan dan nampak terpelajar, kenapa dapat bersikap begini sombong dan kejam? Dia mendengar laporan dari dua orang wanita tadi bahwa iblis-iblis itu adalah tiga orang kakek liai, dan pemuda tampan ini tentulah murid mereka. Tiba-tiba dia mendapat pikiran yang dianggapnya amat baik. Kalau mereka menawan pemuda ini, tentu tanpa kekerasan mereka dapat menjadikan pemuda ini sebagai sandra dan meminta kepada tiga orang kakek itu untuk menyerahkan diri untuk diseret ke pengadilan. Kita tangkap pemuda ini katanya kepada dua orang pembantunya. Dua orang pembantu itu boleh diandalkan. Mereka berdua memiliki tenaga besar dan juga pandai silat. Pendeknya, untuk dusun Libun dan sekitarnya, dua orang pembantu kepala dusun Ken ini merupakan orang-orang yang tangguh. Sambil membeniak nyaring, dua orang itu menubruk dari kanan-kiri untuk menangkap senggun, dan kepala dusun Ken juga menerjang ke depan untuk membantu mereka menangkap pemuda itu untuk dijadikan sandra. Akan tetapi, pemuda yang mereka tubruk itu tiba-tiba saja lenyap dari depan mereka karena sudah meloncat ke atas dengan gerakan yang ringan sekali. Mereka terkejut dan cepat memandang ke atas. Tubuh senggun yang tadinya meloncat ke atas, kini menukik ke bawah dan sebatang suling perak telah berada di tangannya dan ujung suling itu menempel di mulutnya. SRR tiupan itu amat kuat dan nampak sinar hitam menyambar ke bawah, ke arah kepala desa Ken dan dua orang pembantunya. Serangan itu demikian mendadak dan tidak terduga-duga. Apalagi kepala desa Ken, sedangkan dua orang pembantunya saja tidak menduga sama sekali dan sinar hitam itu menyambar dari jarak dekat, dari atas dan dengan kecepatan kilat, maka merekap pun tidak sempat menghindarkan diri. Tiga orang itu tiba-tiba saja terpelanting dan berkelojotan, lalu terdiam dan tewas dalam keadaan mengerikan karena muka mereka berubah ke hitaman. Kereka telah menjadi korban jarum-jarum beracun yang ditiupkan melalui suling dan mengenai muka dan leher mereka. Melihat betapa kepala dusun Ken bersama dua orang pembantunya tewas, para penduduk dusun Libun terkejut dan marah bukan main. Karena merasa bersedih mereka pun menjadi nekat dan sambil berteriak-teriak mereka mau mengeroyok senggun dengan segala macam senjata yang mereka bawa dari rumah, yaitu alat-alat bertani dan berkebon seperti cangkul, parang, linggis, kapak dan sebagainya. Dan senggun lalu mengamuk. Pemuda ini merasa gembira sekali mendapatkan kesempatan untuk menguji kepandainya. Dia menaati pesan ayahnya dan tidak melakukan pembunuhan dengan suling peraknya di tangan, dia mengamuk, menyambut terjangan puluhan orang itu dan dia menangkis dengan pengerahan tenaga, membuat banyak senjata para pengeroyok terpental dan terlempar, dan merobohkan mereka satu demi satu dengan tendangan tamparan tangan kiri, juga totokan sulingnya tanpa pengerahan tenaga yang terlalu kuat sehingga tidak ada di antara mereka yang sampai tewas. Dalam waktu singkat saja, kurang lebih 30 orang itu sudah roboh semua dan biarpun tidak ada yang menderita luka parah, namun mereka menjadi jerih dan tidak berani lagi melanjutkan pengeroyokan. Kini, tiga orang kakek itu keluar dan kawe ijau lomo tertawa senang melihat kemajuan putranya. Bagus, senggun, pemuda itu berdikteri dengan mulut tersenyum dan wajah berseri. Hek bin moong lalu berseru dengan suara nyaring kepada semua orang yang masih nampak terkejut, jerih dan juga gelisah itu. Kalian masih diampuni, akan tetapi kalau kami melihat penduduk Libun masih berani menentang kami, dusun itu akan kami bakar dan kalian semua beserta seluruh keluarga kalian akan kami bunuh. Nah, bawa pergi mayat-mayat ini dan jangan sekali-kali berani ke sini kalau tidak kami panggil para penduduk dusun itu tidak berani banyak cakap lagi. Mereka menggotong mayat tiga orang itu dan menuruni bukit dengan wajah muram. Lima orang warga dusun yang pertama tidak berani pergi karena mereka telah diberi tugas untuk bekerja melayani para datuk itu, dan dua orang wanita yang menerima tugas memasak dan menyediakan bahan masakan, sudah datang dan dibantu oleh beberapa orang menggotong semua bahan masakan yang mereka beli. Pada malam hari, setelah matahari tendalam di kaki langit barat dan hari berubah menjadi gelap, muncullah tamu-tamu yang dinanti oleh tiga orang datuk sesat itu. yang lain waktu itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.